Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang materi gerak di dalam fisika. Secara umum, gerak ada dua, ada gerak lurus atau gerak linear dan gerak melingkar. Pada gerak lurus, gerak lurus itu adalah gerak sebuah benda atau materi yang lintasannya itu adalah lurus. Gerak lurus terbagi menjadi beberapa pokok bahasan. Yang pertama adalah gerak lurus berasuran atau GLB. Yang kedua adalah gerak lurus berubah beraturan. Jadi, saya hanya menjelaskan secara umum saja, nanti kawan-kawan bisa memperdalam konsepnya di buku-buku fisika. Pada gerak lurus beraturan, kecepatan suatu benda itu adalah konstan atau tetap. Kecepatannya adalah tetap atau konstan. Jadi, misalnya ada sebuah mobil, ada sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Ini masih gerak lurus beraturan ya. Jika ada sebuah mobil yang bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon, dengan kecepatan tetap, artinya bahwa setiap 1 detik atau setiap 1 sekon, mobil itu sudah mencapai jarak sejauh 10 meter. Jadi, ketika kemudian mobil bergerak sudah selama 2 detik, maka jarak yang ditempuh oleh mobil sudah 20 meter. Itu yang dimasukkan dengan kecepatan tetap pada gerak lurus beraturan. Maka, kecepatannya tidak bertambah dan tidak berkurang. Atau mobil itu tidak bertambah cepat atau tidak semakin lambat. Itu adalah gerak lurus beraturan. Kecepatannya tetap. Kemudian yang kedua, namanya gerak lurus beraturan. Gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan, dia memiliki perubahan kecepatan. Dia bisa bertambah cepat atau bisa semakin lambat. Berbeda dengan gerak lurus beraturan. Kalau gerak lurus beraturan tadi, kecepatannya tetap. Sedangkan pada gerak lurus berubah beraturan, yang kedua ini, kecepatannya berubah. Dia bertambah cepat atau bertambah lambat. Atau dia, bahasa lainnya, dia memiliki percepatan. Yang percepatannya itu adalah konstan atau tetap. Percepatannya konstan atau tetap. Atau perubahan kecepatannya konstan. Jadi, misalnya kita punya mobil lagi. Kita punya mobil lagi. Dengan percepatan 10 meter per sekund kuadrat. Jadi, saya ulangi lagi bahwa saya hanya menjelaskan secara umum. Nanti kawan-kawan bisa berdalam di buku-buku fisika. Kita masih di gerak lurus berubah beraturan. Kalau ada sebuah mobil yang memiliki percepatan 10 meter per sekund kuadrat, itu artinya bahwa mobil itu setiap detik, setiap detik, setiap satu detik, kecepatannya bertambah menjadi 10 meter per sekund kuadrat. 10 meter per sekund. Artinya, setiap satu detik, kecepatan mobil bertambah 10 meter per sekund. Artinya, mobil ini akan semakin balap. Jadi, ketika mobil sudah bergerak selama 2 detik atau selama 2 sekund, maka mobil itu sudah mencapai kecepatan 20 meter per sekund. Kalau mobil sudah bergerak selama 5 detik atau selama 5 sekund, maka mobil itu kecepatannya sudah mencapai 50 meter per sekund. Jadi, kecepatannya bertambah secara beraturan. Setiap satu detik adalah 10 meter per sekund. Dia bertambah-bertambah-bertambah dan semakin balap. Itu adalah konsep gerak lurus berubah beraturan. Dan kedua gerak ini, Kedua gerak ini, khusus pada gerak lurus berubah beraturan, khusus pada gerak lurus berubah beraturan, dia bisa terjadi, dia bisa terjadi secara horizontal. Khusus pada gerak lurus berubah beraturan, yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, dia bisa terjadi secara horizontal dan vertikal. Horizontal dan vertikal. Dia bisa terjadi secara horizontal atau secara sumbo X, kalau dalam koordinat kartesian, dan bisa terjadi secara vertikal, atau bergerak ke atas atau ke bawah. Oleh karena itu, sehingga pada gerak vertikal, gerak lurus berubah beraturan, itu ada beberapa pertinjauan. Ada gerak vertikal ke atas, yang kedua, ada gerak vertikal ke bawah. Ada gerak vertikal ke atas, naik ke atas, misalnya kita lempar batu ke atas, itu adalah gerak vertikal ke atas, kemudian ada gerak vertikal ke bawah, misalnya kita lempar batu ke bawah. Kemudian yang ketiga, ada gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas ini misalnya, ada sebuah, misalnya kelapa, buah kelapa yang lepas dari pohonnya, sehingga jatuh ke bawah. Dia jatuh ke bawah. Itu adalah gerak jatuh bebas. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah, gerak lurus beraturan, yaitu V-nya adalah tetap. Artinya, percepatannya adalah 0 atau tidak ada. Kecepatannya tetap, senang percepatannya 0. Di sini, kecepatan dirumuskan sama dengan delta S, delta T, atau bisa juga S bersebut, kalau dia dimulai dari jarak 0. Kalau dia dimulai dari jarak 0, dengan T 0, maka jarak kecepatannya, kecepatan adalah, kalau pada gerak lurus, sebenarnya itu adalah berpindahan, namun pada gerak lurus itu jarak dan berpindahnya sama. S berte, atau jarak tiap satu waktu. Kemudian yang kedua, adalah gerak lurus berubah beraturan, yakni, kecepatannya tidak tetap, kecepatannya tidak tetap, atau konstan, tidak tetap atau tidak konstan, kemudian, percepatannya yang tetap, atau perubahan kecepatannya. pada gerak lurus berubah beraturan, ada beberapa persamaan yang sangat penting, yang harus kita pelajari, bahkan kita hafal, yaitu persamaan ini adalah, VT sama dengan, V0, plus minus AT. Kemudian di sini, S sama dengan, V0 kali T, plus minus, 1 per 2, AT kuadrat. Kemudian, VT kuadrat, sama dengan, V0 kuadrat, tambah, 2 AS. Ini adalah, persamaan yang sangat penting, gerak lurus, berubah beraturan. Oke, sekarang kita akan belajar, dari mana memperoleh persamaan seperti ini. Dari mana memperoleh persamaan seperti ini. Oke, sekarang, kita tahu bahwa, percepatan, percepatan itu adalah, delta V per delta T, perubahan kecepatan tiap waktu. Atau kalau kita mau tulis, dalam bentuk diferensial adalah, A sama dengan, Dv per Dt. Seperti itu ya. Maka, ini bisa kita tuliskan, Dv sama dengan, A kali Dt. Sekarang, kalau misalnya, ada sebuah, mobil tadi, dia kecepatan awalnya adalah, D0. Pada saat T sama dengan 0. Pada saat T0, sorry, pada saat T0. Oke, kecepatan awalnya T0 pada saat T0. Kemudian, kecepatannya bertambah. Kecepatannya bertambah menjadi, Vt. Maka ini, menjadi T1 misalnya. Kecepatannya menjadi, Vt. Maka, kita bisa integralkan persamaan ini. Kita integralkan. Maka ini dari, V0 sampai Vt. Ini dari T0 sampai, T1. Maka integralkan dari, V0 ke Vt, Dv, itu menjadi, Vt kurang V0. Sama dengan, A, T1 kurang T0. Maka ini menjadi, Vt sama dengan, kalau kita pindah ruas menjadi, V0, tambah, A, delta T. Seperti itu ya. Ini kita sudah dapat, satu persamaan. Kalau misalnya dia, ini kalau misalnya dia, semakin cepat, atau bertambah cepat. Oke. Kalau dia semakin lambat, atau mengalami perlambatan, maka tinggal di sini, kita tulis saja, kurang. kalau dia mengalami perlambatan. Iya. Kalau dia mengalami percepatan, maka dia, kita tulis tambah. Oke. Kalau misalnya, dia bergerak dari, T0, T0 sama dengan 0. Kalau T0 sama dengan 0, makanya menjadi, A kali T saja. Saya berguna persamaan ini tadi. Tidak. Oke. Sekarang kita sudah dapat persamaan yang pertama. Oke. Sekarang kita, lanjut ke persamaan yang kedua. Kita tahu bahwa kecepatan itu adalah perubahan jarak terhadap waktu. Perubahan jarak terhadap waktu. Makanya bisa kita tuliskan, di sini, DS sama dengan, atau di sini, kita misalkan saja, ya. DS sama dengan, V kali DLT. V kali DT. Karena tadi, kita sudah dapatkan, bahwa kecepatan pada, saat, kecepatan, pada gerak lurus berubah beraturan pada saat T sekian detik tadi, itu adalah VT sama dengan, V0 tanpa AT. Maka kita bisa ganti di sini, DS sama dengan, kita ganti ya, yang ini pakai yang ini. V0 tambah AT. DLT. DLT. Maka, ini bisa kita tuliskan, DS sama dengan, V0 kali DLT, V0 kali DT tambah, AT, DT. kalau kita, integralkan, integral DS sama dengan, S, V0, integral DT sama dengan T, tambah, integral AT, integral T, DT, itu sama dengan, C per 2, T kuadrat kan, C per 2, T kuadrat. Oke. Makanya bisa kita tuliskan, S sama dengan, V0 T, tambah, C per 2, AT kuadrat. Oke. Ini adalah persamaan yang kedua. Sudah kita akan persamaan yang kedua, S. S sama dengan, V0 kali T, tambah, C per 2, AT kuadrat. Oke. Sekarang kita lanjut ke persamaan yang ketiga, Sekarang kita lanjut persamaan yang ketiga, kita sudah punya persamaan bahwa, VT sama dengan, V0 tambah AT. Kalau kita kuadratkan kedua ruasnya, ini menjadi, VT kuadrat, sama dengan, ini sama dengan, V0 kuadrat, tambah, 2, V0 AT, tambah, A kuadrat, T kuadrat. Ya, dari mana seperti ini? Jadi, ada sebuah cara, yang mudah, misalnya kita punya, A tambah B, kuadrat. Maka ini bisa kita jabarkan menjadi, A dulu dikuadratkan, menjadi A kuadrat, tambah, kemudian B dikuadratkan, menjadi B kuadrat, tambah, 2, kali A, 2 kali A kali B, menjadi, 2AB, gitu ya. Seperti ini. Maka ini bisa menjadi, V0 kuadrat, tambah, A kuadrat, T kuadrat, tambah, 2 kali V0, kali AT, menjadi 2 V0 AT. Tiga. Ya, di sini kita bisa tuliskan, VT kuadrat, sama dengan, V0 kuadrat, tambah, ini bisa tuliskan menjadi, 2, AT, sama dengan, V0, tambah, 1 per 2, AT kuadrat. Ya, seperti itu ya. Ini kan, A kali T, kali 2 kali A kali T, kali V0, itu menjadi, 2 V0 AT. Kemudian, 2 AT, kali 1 per 2, AT kuadrat, menjadi, A kuadrat, T kuadrat. Karena, kita lihat kan, 2-nya saling menghilangkan, A kali A, A kuadrat, dan T kuadrat. Maka, bisa-bisa tuliskan menjadi, VT kuadrat, sama dengan, V0 kuadrat, tambah, 2 kali A, T. Sorry, ini ada kesalahan. Di sini T-nya. V0 T, ya. 2 A, V0 kali T, menjadi 2, V0 AT. Kemudian, 2 A, 2 A seper 2, AT kuadrat, 2 A kali seper 2, AT kuadrat, maka dia menjadi, 2-nya saling menghilangkan, menjadi A kuadrat, T kuadrat. Selanjutnya, VT kuadrat, sama dengan, V0 kuadrat, tambah 2 A, yang ini, tidak lain adalah, jarak tadi ya, S sama dengan, V0 kali T, tambah sepert 2, AT kuadrat. Maka, V0 ini, saya bisa tuliskan, menjadi S. setelah itu ya. Oke, ini kita sudah dapatkan, persamaan yang ketiga. Oke, itu saya dapat, saya jelaskan. Jika kawan-kawan, memiliki, pertanyaan, atau mau request video, silahkan, komen di kolom komentar, dan, jangan lupa, subscribe channel ini, agar, kawan-kawan, tidak ketinggalan, dengan video-video terbaru, dan selalu update. Untuk pembahasan, gerak vertikal ke atas, dan gerak vertikal ke bawah, maupun gerak jatuh bebas, saya akan jelaskan, pada video selanjutnya. Oke, itu saya dapat, saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!